Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Di video ini saya akan ajarkan kepada Anda Cara merubah kontrol center android menjadi kontrol center iphone Nah disini adalah tampilan kontrol center android Dan saya akan coba merubahnya menjadi kontrol center iphone ya Nah untuk caranya sangat gampang sekali Silahkan buka playstore untuk mendownload sebuah aplikasi Yang bernama kontrol center iphone Silahkan ketik kata kunci ini di mesin pencarian playstore Setelah itu silahkan klik pencarian jika Anda sudah selesai mengetiknya Dan saya sudah selesai maka saya langsung cari saja Dan pilih saja bagian yang paling atas ya Yang sudah lebih dari 10 juta orang mendownload aplikasi ini Lalu selanjutnya silahkan download aplikasi pusat kontrol ios 13 ini ya Nah kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai Dan kebetulan ini cepat sekali untuk downloadnya Jadi kita tidak perlu lama menunggunya Dan jika sudah kalian install Kalian silahkan buka pada aplikasi pusat kontrol ios 13 ini ya Selanjutnya kita tinggal mengatur beberapa pengaturan yang ada di aplikasi ini Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai Lalu perbolehkan atau izinkan ya Disini kita bisa mengatur beberapa pengaturan Salah satunya ada size Nah disini kita bisa mengatur pada tombol ini di bagian mana akan kita letakkan Kalau left dia akan berada di posisi sebelah kiri Nah kalau right dia berada di posisi sebelah kanan Kalau bottom dia berada di bagian bawah Untuk menampilkan kontrol center iphone ya Dan selanjutnya disini ada ukurannya Kalian bisa pilih ukuran kecil atau besar maupun sedang Dan saya akan contohkan pilih ukuran besar Lalu untuk warnanya juga bisa anda atur Karena saya ingin warna hijau Biar lebih maksimal lagi seperti iphone Saya memilih warna hijau Kita kembali dan kita pilih color Nah untuk color ini sama saja Jadi kita tidak perlu mengaturnya lagi Silahkan kembali Lalu untuk position itu juga sama Kita bisa kembali Lalu untuk background Nah disini kalian bisa pilih background transparan Current well paper The fourth background Screen blur Nah disini anda pilih salah satu saja Ada yang memang transparan Nah untuk pengaturannya biarkan saja begini Biar nanti seperti iphone ya Lalu kita coba pilih music control ini Dan kita coba menyettingnya disini Nah disini kita bisa aktifkan Lalu kita klik bagian atas tadi Lalu pilih aplikasi my music anda Agar bisa berjalan di control center iphone nanti ya Nah jika anda sudah aktifkan Jangan lupa untuk vibration dan sound notification Itu kalian aktifkan Selanjutnya disini ada bahasa Kita pilih saja ingles Karena untuk indonesia tidak ada ya Nah kemudian kita bisa kembali Dan kita bakal mencoba dengan menarik ke atas Untuk posisi bottom ini ya Tergantung kalian meletakkannya di posisi mana Karena saya berada di posisi bawah Maka saya langsung menarik ke atas Dan tampilah control center iphone Nah disini kita bisa mengatur kecerahan Mengatur speaker Mengatur cahaya Mengatur lampu Dan bisa langsung menyetel musik Dan lain sebagainya yang sudah ada di bagian ini ya Nah itu tadi adalah cara Merubah control center android Menjadi control center iphone Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih